halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel yahyu dokar nah malam hari ini saya sudah nggak sabar sekali ingin segera men-unboxing kamera Sony Alpha dan juga lensa tele-nya cuman untuk video ini saya mau unboxing ini dulu ya for your information jadi saya beli kamera ini di toko sinar bahagia langsung ketemu sama Pak Yit ya atau Pak Su Yitno nah ini ada channelnya juga mungkin temen-temen belum subscribe channelnya Pak Su Yitno silahkan klik subscribe channelnya Pak Su Yitno Blitar nah mungkin sudah cukup lama saya belum upload di channel ini karena memang saya lagi fokus dengan channel saya yang satunya yaitu channel sepeda nama channelnya adalah channel pusat sepeda di channel tersebut saya memberikan informasi tentang dunia pergawasan dunia persepedaan mulai dari jenis sepeda kemudian tips dan juga trik dan juga harga sebelah yang terbaru oke nggak usah berlama-lama lagi langsung kita unboxing saja karena besok ini sudah saya kembalikan lagi ke sekolah oke ini adalah salah satu koleksi kamera yang akan saya pakai kerja untuk membuat video-video sekolah for your information ya di sekolah itu saya punya beberapa merek kamera yang sering saya pakai itu Fujifilm XT30 kemudian sebelumnya saya juga pegang Canon EOS 750D nah di beberapa kamera tersebut memang punya kelebihan dan juga kekurangannya kalau yang XT30 kemarin Fujifilm XT30 kemarin itu hasilnya cukup bagus tajem tetapi dia sering overheat ya apalagi kalau kita pakai shooting di luar luangan jadi sering overheat oleh karena itu di tahun ajaran baru ini kemarin dari tim markom sekolah itu mengajukan ini ya Sony Alpha 6400 ini saya beli dari toko sinar bahagia Surabaya barangnya masih dalam box disana tapi sudah dibuka juga ya kemarin untuk tes dan juga untuk melihat kelengkapan yang ada di dalamnya kemudian setelah dari sana terus saya pinjem karena ya saya pinjem untuk unboxing dan artinya diizinkan oleh sekolah ya nggak bisa penasaran lagi ya karena saya juga penasaran dengan apa sih yang ada di dalam box ini oh iya ini saya beli yang apa namanya kamera kit ya jadi bukan body only untuk harganya nanti akan saya sampaikan di sesi akhir boxnya seperti ini box luarnya langsung kita buka teman-teman iya ada kartu garansi kemudian kita buka unitnya yang pertama kali saya ambil adalah kameranya ini kameranya kemudian kita taruh sini dulu dalam boxnya ini kita dapat ini kalau nggak salah adaptor charger nya kemudian kita buka lagi dapat kabel charger nya ini colokan 3 kemudian dapat charger nya lagi yang modelnya seperti ini teman-teman ini yang kita biasa kita pakai yang lazimnya dibakai orang Indonesia kalau ini Malaysia kayaknya ya 3 ini kemudian dapat 1 unit baterai 1 unit baterai kalau misalkan teman-teman baterai nya kok cuma dapat 1 kurang nah bisa beli baterai lagi ya kalau nggak salah kemarin saya tanya ke Pak Yud harganya sekitar 800 ribuan ya dapat strip nya dapat tali nya Sony Alpha dan dapat kabel lagi ini dalamnya ini kabelnya seperti ini ya teman-teman ya ini katanya Pak Yud Singapura atau mana kemarin saya lupa ini kalau di Indonesia kan seperti ini ya step bentuk dari step kontaknya colokannya ya sudah kosong kita tepikan dulu kemudian ini kabelnya kita tepikan juga mungkin kita langsung ke bagian kameranya oke Sony Alpha seperti ini penampakannya teman-teman ini sudah dipasang di sana kemarin biar nggak hilang sekarang dipasang kemudian baterai nya cukup mungil ya cuma saya tanya ke teman saya yang sudah pakai Sony A6000 series katanya baterai ini cukup awet tempat baterai nya ada di bagian bawah sini untuk membukanya ada lock dan juga open kita geser ke kanan kita buka kemudian kita masukkan baterai nya nah disini sudah ada pin baterai nya ya ada pin baterai nya disana juga ada maka kita tinggal masukkan saja nah kemudian di bagian sini ada yang berwarna biru kecil ini untuk pengunci baterai nya kita tutup jangan lupa geser ke kiri kalau nggak digeser nanti dia membuka lagi nah seperti ini kan kita geser oke deh nah kemudian di bagian depannya ini ada layar besar cukup besar nih ya cuman layarnya ini dia tidak se fleksibel miliknya Canon atau mungkin Fujifilm saya yang satunya Fujifilm XT30 ini kemarin saya coba ya karena saya juga baru pertama kali pegang Sony Alpha ini kemarin saya coba ini touch screen nya itu hanya untuk fokus kayaknya kemarin karena ini video unboxing maka tidak akan saya jelaskan secara ini ya teman teman nanti bisa kita coba di video yang berikutnya saja ya kemudian kita lihat penampakannya lagi karena ini unboxing di sebelah kiri ini ada viewfinder kemudian disini ada flash flash ada flash nya disini oke ini tombol flash ini teman teman seperti ini nolong oleh dia flash nya untuk memasukkannya kita dorong lagi seperti ini jadi ada flash nya untuk seri berapa kemarin seri di 6-700 kalau tidak salah flash nya dihilangkan kayaknya jadi ada sebagai yang eksternal masih di bagian layar ada tombol flash kemudian ada tombol menu kemudian ada tombol ini autofocus manual focus AEL ya zoom kemudian ada FN ada tombol play play ada tombol hapus terus ini bisa di putar-putar ya ini nah tengahnya bisa di tekan untuk OK lanjut ke bagian kirinya tidak ada apa-apa disini ada tombol untuk record nah jadi kalau mau ngambil video ini tombol record nya kita ke bagian sisi kiri untuk bagian sisi kiri ini ada cover penutupnya disini ada mungkin kalau di kamera kelihatan ini ada plug-in power ada HDMI dan juga ada multi untuk membukanya kita coba gini aja disini ada jack 3.5mm kemudian ada mini HDMI kemudian ada USB type C kalau tidak salah ini ya kita tetap lagi bagian bawahnya ada untuk mounting nya battery port bagian depannya untuk kamera Sony Alpha ini dari build quality nya dan juga dari finishing nya dia sangat terlihat seperti kamera profesional dia pakai warna hitam matte kemudian disini grip nya ini ya ini enak ini dia bukan dari plastik tapi dia ada semata terbuat dari karet kayaknya ini jadi dibekang itu enak kemudian di bagian depan ada tempat lensa ada tempat pengunciannya di bagian atas sekarang kita lihat ada tempatnya flash tadi tempatnya flash bersembunyi kemudian disini ada kalau misalkan teman-teman mau memasang apa namanya flash eksternal atau mungkin mau memasang saramonic ini sorry mau memasang microphone dan lain sebagainya ada di bagian atas ini ada 4k nah ini 4k kamera jamano ini harus mendukung 4k ini ya kemudian disini ada pemilihan menunya ada MSAP auto screen dan juga SNQ dan lain sebagainya ini kalau mau ke video ada icon nya ini teman-teman kemudian untuk mengambil gambar kita menggunakan ini untuk memfotret kita gunakan ini dan ini juga sekaligus untuk tombol on off nya kita geser klik untuk on nya kemudian geser lagi untuk off nya ya flek flek gini aja ya kemudian disini untuk menghentikan menunya dia ada semacam kayak grid nya jadi enak ya ingin digeser-geser untuk menghentikan menunya kemudian ada pilihan manual auto ya kemudian disini ini saya juga belum saya pelajari ini ada tombol lagi mungkin di video berikutnya saya jelaskan ini fungsinya untuk apa kemudian layarnya tadi ya kita kembali ke layar layarnya ini bisa dibuka nah bahkan dia bisa ditarik ke atas nah ini ya seperti ini jadi kalau misalkan teman-teman mau vlogging ini sangat keren sekali bisa melihat layarnya kalau di Fujifilm XT30 kemarin milik saya ini milik sekolah ya maaf ini gak bisa dilihat ke depan nah kita tetap lagi jepit teman-teman nah di pembelian paket kit ini ya kita dapat lensa dengan ukuran 3.5 sampai 5.6 kemudian 16 sampai 50 mili dan ini sudah OSS teman-teman mungkin kalau mau beli kamera sebaiknya pilih yang sudah OSS ini untuk stabilisinya sangat bagus sekali kalau di HP itu ada namanya OIS ya kalau di kamera seperti ini ada namanya OSS beda penyebutan saja ya teman-teman ya oke kemudian di bagian lensa ya kita masih di bagian lensa ini penutup lensanya kemudian di sini ada power zoom W dan juga T W itu wide T itu tele ya jadi tele tapi ya karena ini kamera yang lensa yang ala kadarnya seperti ini ya kita gak bisa tele yang bisa ratusan meter gitu ya pasti terbatas ya mungkin itu dulu teman-teman untuk unboxing videonya nah sekarang kita kembali lagi ke harga untuk harganya ini teman-teman Sony Alpha ini harganya sudah turun cukup banyak sekarang dibandingkan dengan pertama kali dulu dia rilis atau mungkin ketika masa-masa pandemi yang harganya itu subhanallah mahalnya ya sekarang untuk Sony Alpha ini harganya kalau body only ada sekitar 10 jutaan kemudian kalau untuk yang pakai kit seperti ini harganya sekitar 12 juta sangat worth it dan sangat direkomendasikan oleh para video graver dan juga para fotografer demikian video unboxing kali ini kalau kalian suka silahkan klik like kalau tidak suka silahkan tuliskan feedback saja kemudian mungkin ingin tahu device yang saya pakai untuk merekam ini saya menggunakan iPhone 11 untuk lightingnya saya menggunakan softbox dari Tuff Sport jadi dua alat itu saja yang saya pakai sebagai andalan saya untuk mengambil video terima kasih semua jazakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih